Bersamaan dengan Samsung A15 series, ternyata Samsung juga meriris Samsung A25 5G teman-teman Nah jadi buat teman-teman pengguna baru hape ini, belum tau bagaimana caranya mengambil screenshot di hape ini, simak aja teman-teman ya Jadi cara yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah masuk pengaturan, kemudian masuk ke menu tampilan dan aktifkan fitur panel edge ini teman-teman ya Kalau udah diaktifkan, teman-teman bakalan bisa menggeser dari samping Maka akan muncul menu seperti ini teman-teman ya, ini namanya fitur panel edge Jadi untuk mengambil screenshot tinggal di klik aja pada menu ambil gambar layar seperti tadi teman-teman ya Kemudian untuk cara yang kedua teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya quick panel ya Jadi quick panel di One UI versi 6 akan tampil seperti ini ya, jadi ada gambar layar disitu tinggal di klik aja Kemudian untuk cara yang selanjutnya yaitu cara paling basic ya teman-teman semua Android itu sama Yaitu menggunakan tombol power dan volume bawah Jadi teman-teman tinggal klik aja kedua tombol tersebut secara bersamaan Itu untuk cara yang basic yaitu tambah power dan volume bawah Sedangkan untuk screenshot panjang teman-teman harus melakukannya secara manual ya Jadi seperti ini, kalau udah di screenshot klik tombol ini terus aja gulir sampai ke bawah ya teman-teman Kalau misalnya udah tinggal di klik aja pada layarnya seperti ini teman-teman Klik aja ya pada layar jadi udah berhasil diambil Nah sekarang mungkin untuk cara yang keempat teman-teman bisa masuk lagi ke menu aksesibilitas ya teman-teman Ini untuk mengaktifkan fitur yang ada di interaksi dan kecekatan yaitu menu asisten teman-teman ya Tinggal teman-teman aktifkan menu asisten disini izinkan Dan kalau udah diizinkan nanti akan muncul menu ini ya Menu pop up ada klik gambar layar aja kalau mau mengambil screenshot seperti itu Dan kalau rekomendasi saya sih lebih baik untuk screenshot itu pakai fitur panel NG aja ya Karena lebih mudah dan juga lebih simple Dan untuk kasih screenshot secara otomatis tersimpan di galeri teman-teman